Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan menelajari tentang teks cerita sejarah Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian di masa lampau Teks cerita sejarah memberikan informasi kepada orang lain mengenai kejadian yang terjadi di dahulu kala Teks cerita sejarah dapat digunakan sebagai wujud penghargaan kepada pahlawan yang telah berjuang di masa lampau Dengan peristiwa yang terjadi saat itu kita dapat belajar memahami dan menghargai sejarah Indonesia Ciri dari teks cerita sejarah adalah disajikan secara kronologi berbentuk cerita ulang sering menggunakan konjungsi temporal dan isinya berupa fakta Struktur teks cerita sejarah ada orientasi yaitu gambaran umum tentang peristiwa yang diceritakan dalam teks cerita sejarah Kemudian yang kedua ada urutan peristiwa adalah bagian yang menceritakan kronologi peristiwa sejarah yang disusun sesuai dengan urutan waktu Kemudian ada reorientasi penegasan ulang teks cerita sejarah yang bersifat opsional Kemudian kita akan membahas tentang kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama ada pronomina atau kata ganti kata yang digunakan untuk menggantikan benda menamai orang atau sesuatu secara tidak langsung Kemudian ada frasa adverbial kata yang menunjukkan kejadian waktu dan tempat Kemudian ada verba material yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan misalnya memotong itu adalah verba material karena harus melakukan tindakan atau perbuatan konjungsi temporal kata penghubung yang menunjukkan waktu misalnya setelah kemudian lalu dan lain sebagainya unsur intrinsik teks cerita sejarah ada tema latar tokoh dan alur tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar dari sebuah cerita latar adalah informasi mengenai waktu suasana dan lokasi tempat terjadinya cerita sejarah tersebut berlangsung tokoh pelaku atau orang yang terdapat pada sebuah cerita sejarah kemudian alur adalah urutan peristiwa sejarah unsur ekstrinsik teks cerita sejarah ada unsur keagamaan unsur politik unsur ekonomi unsur sosial kemudian ada rekaman kebesaran ketinggian dan kegemilangan pemerintah dari segi corak penceritaan ada peristiwa fakta atau peristiwa bukan sejarah mitos seperti itu penceritaan